Itu yang penting dalam situ kita, bukan hanya mengalami itu, tapi kita harus mengakui bahwa segala karunia itu kita dapat, bukan dari kebandingan kita, tapi pasti dari Tuhan, dan karena itu segala kalanya adalah kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 19, ayat yang ke-12 berkata, Menyatakan demikian, ajarlah kami Tuhan, menhidung hari-hari kami se demikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Kata-kata itu dapat dimaknai juga bahwa penulis Mazmur itu sesungguhnya sedang mempertanyakan bagaimana cara mensyukuri hari-hari yang terus berlalu, Yang tidak bisa diberhentikan, dan waktu juga yang terus berlalu. Kadang-kadang mungkin kita mau bahwa seolah-olah, siang tenia duvan menijinkan agar umur kita berhenti sedentar, bukan? Supaya kalau 58 tahun bisa beberapa kali, ya no? Ya, tapi itu tidak, sesudah kita lahir, malamau, ya terus menjurus. Sengah, teman-kadang juga, dengan kata sedemikian, itu menjukan bahwa teman-kadang tidak menyetaui, dengan pasti. Dan oleh karena itu, ia meminta untuk mengajarinya, ia meminta untuk mencukkan jalan baginya. Ya, Mazmur mengajak kita juga dalam kesempatan ini untuk tetap memohon bimbingan Allah. Walaupun kita sudah tua, dan mungkin kurang lebih sudah hafal segala-galanya kitab suci atau sabdalah, tetap kita harus memohon bimbingan Allah. Mengajak kita juga, Mazmur itu, untuk datang kepadanya, dan membiarkan Allah yang mengajari kita, dan menunjukkan jalan yang benar kepada kita.